Intro Usaha PMP masih diminati di kota Jambi, baik skala besar ataupun skala kecil. Salah satunya adalah PMP balap yang siap menyalip di merek lainnya. Tim deretaksi sedang berkutuk ke salah satu oleh-oleh khas Jambi yaitu PMP balap, kita akan melihat lebih dekat. PMP balap adalah usaha kuliner milik Ibu Maya, beralamat di Jalan Majen, Cotoyo, RT 18, Kecamatan Lanegura, Warta Jambi. PMP balap berawal dari komunitas warga Palembang yang sudah tidak aktif lagi. Karena Ibu Maya adalah orang Palembang, maka tahun 2016, dia membuka usaha PMP balap khas Palembang. Berbagai jenis PMP tersedia di sini, yaitu PMP Lenger, PMP Telur, PMP Tahu, PMP Kulit, dan lainnya. Saat ini, usaha Ibu Maya sudah berkembang pesat. Tercatat ada 4 outlet PMP balap dengan pusat produksi di Karni Pura. Nama PMP balap yang mudah diingat memiliki arti atau ketanjangan dari bawaan lapar. Awalnya di tahun 2016, Ibu Maya menjual PMP balap secara online. Karena respon pembeli yang bagus, akhirnya tahun 2017, Ibu Maya pun membuka outlet hingga berkembang pesat seperti sekarang. Dengan moto, bukan PMP-nya, yang penting cukupnya. Kenapa memilih PMP nama PMP balap? Karena dulu, dulunya sekali itu, kan sebelum terbentuknya PMP balapnya, ada komunitas namanya PMP balap. Nah, jadi komunitasnya sudah nggak berdiri lagi. Karena kita aslinya Kalembang, komunitas diri dari Kalembang, makanya kita ambil nama PMP balap. Nah, itu juga ada artinya, PMP balap itu artinya bawaan lapar. Jadi, buat teman-teman yang lapar, di sini itu PMP balap. Kapan mulai usaha ini, Pak? Di mana mulainya secara rumahan atau buka-buka langsung? Kalau dulu, Pak, dari online, dulu 2016 itu online, dulu saya masih bekerja, soami dulu masih bekerja. Nah, setelah dijalani, terasa nyaman, barulah kita buka offline-nya di Jambi itu sekitar 2017 akhir. Jadi, sekitar sudah berapa tahun, di sini, 3 tahunan hampir di sini. Ya, alhamdulillah, rejusnya sekarang sudah ada 3 cabai. Apa ada jauh di juru masak khusus, Pak? Kalau juru masak di sini, enggak. Jadi, semua di sini juga yang masak di sini, enggak memang bukan dari koki-koki terkenal, tidak. Tapi, mereka yang mau belajar, mau diajarin, terus bisa diaplikasikan di PMP balap dengan resep turun-temurun yang kita punya. Insya Allah bisa. Dengar-dengar ada PMP berbahan sayur, Pak. Itu bagaimana bentuknya, Pak, dan sasarannya jualnya ke mana? Benar, kalau di sini kita ada PMP, namanya PMP Rainbow. Nah, itu PMP Rainbow itu sering kita jual berpaketan dengan tumpeng. Jadi, kita adanya yang namanya tumpeng rainbow. Dia ada 3 jenis, berbahan dasar sayur bok choy, terus buah naga, sama wortel. Jadi, itu lokal Jambi pun udah, alhamdulillah, udah banyak yang tahu, udah banyak ngerasainya. Dan juga, luar-luar kota itu bisa dalam bentuk frozen, pengiriman luar kota bisa. Sejauh ini ke mana saja, Kak, pemasarannya? Alhamdulillah, kita udah nasional, tapi wilayah internasional, da'inya semoga nanti seluruh Indonesia Raya ini bisa mencobakan Ketalab, termasuk bisa juga bisa ikut ekspor sama kayak teman-teman KM lainnya. Ada pengaruh produksi, Kak, dan penjualan selama pandemi? Selama pandemi, ya. Pastinya ada, karena menurut, apalagi KPKM ini kan kita dine-in dibatasin, sampai jam 5 boleh makan di tempat. Yang tadinya customer pengen makan, kadang-kadang habis mali, pengennya meal, jadinya kita batasin, hanya boleh take away. Terkadang ada juga sih masyarakatnya yang mau take away, tapi ada juga yang males, gitu. Pasti berpengaruh, lah, Mas. Apa ada tips, Kak, untuk menarik pelanggan? Kalau kita sih varian yang pertama, selain kita menjaga hijenitas, kualitas, kita juga membuat varian yang agar customer itu tidak bosan, yang itu-itu saja yang dimakal. Saksikan rumah UMKM setiap waktu dan minggu pukul 4 sore, hanya di BTV Menginspirasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.